Selain itu kita juga akan menginformasikan bagaimana update terkini dari ledakan yang terjadi di Rumah Sakit Semen Padang, Sumpah Trabarat yang terjadi pada pukul 4 sore tadi. Kita langsung mendengarkan konferensi pers yang saat ini telah berlangsung di Rumah Sakit Semen Padang. Kita saksikan bersama-sama, Penirsa. Yang lain jangan lanya ya. Aku berpandang-pandang di Rumah Sakit Semen Padang, Sumpah Trabarat yang terjadi pada pukul 4 sore tadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, para penirsa. Bahwa pada kesempatan hari ini saya melaksanakan press release bersama Pak Anda Andrem dan Pia Rumah Sakit dan juga rekan-rekan dari penghaman internal yang saat ini berada di sekitar Rumah Sakit Semen Padang atau Semen Padang Hospital. Pada kesempatan ini terjadi suatu kristiwa, yaitu yang pertama adalah kami akan menguruskan dari berita-berita yang sudah berkembang sebelumnya. Ini bukan suatu ledakan dari bom, tapi ini adalah suatu malpraktik dari pekerjaan, instalasi AC. Yang kebetulan ada sedikit kebeliruan, barangkali akan kita dalami nanti dari para pekerjaan, instalasi AC yang dalam kebetulan ada perawatan yang dari akibat suatu pengelasan atau percikan api, yang kemudian mengenai bagian dari sentral AC yang akhirnya muncullah ledakan. Sehingga ada saluran kabel yang mengarah ke lantai satu ke sentral AC dan berakibat ke AC-AC yang lain, sehingga muncullah suatu ledakan yang cukup besar. Sehingga sebagian dari rumah sakit mengalami kaca-pecah, baik di jendela maupun di tentunya. Tapi alhamdulillah tidak ada korban dari ledakan ini, karena seluruh pasien rawat kinap, sejumlah tidak kurang dari 102 pasien, itu saat ini sudah berhasil kami efekmasi ke rumah sakit-rumah sakit terdekat untuk mereka mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya. Karena dari 102 pasien ini kan tidak bisa dilayani dengan optimal, mengingat AC-nya saat ini mati, kemudian listrik juga dipadamkan. Sehingga untuk lanjut perawatan bagi para pasien, akhirnya dirujuk ke beberapa rumah sakit di sekitar kota Padang ini. Dan kami pastikan pada saat ini tidak ada korban jiwa terkait dengan adanya ledakan ini. Kecuali yang berlalu-lalang beberapa mobil ambulansi ini dalam mengangkut para pasien yang rawat kinap yang akan dievakuasi atau dipindahkan ke rumah sakit sekitar kota Padang. Jadi tidak ada masalah. Dari Direktur Rumah Sakit, kami juga mungkin akan memberikan kenangannya. Dari kami sebagai aparat polisi yang partinya bersama-sama dengan rekan-rekan TNI dan juga aparat yang lain mengamankan rumah sakit ini karena pastinya harus diamankan objek vital ini. Termasuk yang utama adalah penyelamatan dari pasien-pasien yang saat ini memang sehabisnya mendapatkan perawatan dari sakitnya untuk segera dilanjutkan ke rumah sakit, rumah sakit yang terdekat. Kemudian yang kedua, kami juga akan menuliskan bahwa sekali lagi lalu-lalangnya mobil ambulansi itu bukannya pasien karena korban ledakan. Apalagi di ekspus atau terinformasi ledakan itu bukan. Tapi kami pastikan bahwa ini terjadi ledakan dari sentral AC yang memang sedang dalam perawatan, dalam pengerjaan, tetapi mungkin ada kegeliruan atau mungkin ada malpraktik. Misalahan itu di dalam prosesnya sehingga berakibat yang relatif fatal saat ini. Kami memohon juga kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak ada masalah, hanya mohon diperlancar dan juga ikut menyebarkan informasi ini bahwa di wilayah Sumatera Barat masih dalam keadaan aman, tertib dan terkenali. Kami bersama rekan-rekan dari TNI dan aparat lainnya termasuk dari rekan-rekan rumah sakit, di rumah sakit padang, semen padang ini. Sedang melanjutkan untuk sesuai dengan peran masing-masing, kami tetap akan melakukan penyelidikan dan penyelidikan terhadap segala kemungkinan yang terjadi. Tetapi juga tetap akan mengoptimalkan pelayanan kami kepada masyarakat, terutama kepada para pasien dan keluarga pasien. Pastinya ke depan ada, karena sesuatu pekerjaan yang kemudian berakibat fatal. Pastinya ada pemeriksaan terhadap orang-orang tertentu yang memang dikerjakan atau kebetulan instalasi ini. Karena dimungkinkan kalau tidak ada proses penyelidikan, kita ada proses kebetulan kemudian berakibat berdekat, mungkin juga tidak akan terjadi sebagi. Tetapi apapun kita masih tidak akan menunggalkan dan tidak bisa akan mendiskreditkan pihak tertentu, kami akan sesuai dengan prosedur dan juga sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan langkah penyelidikan dan penyelidikan, karena kalau nanti ada yang memang salah, memang peliru, ya kami akan melakukan pindakan lebih lanjut. Untuk rumah sakit yang menampung pemindahan pasien dari sini, apakah sudah siap menampung jumlah yang sangat besar ini? Ini kata profesionalisme rumah sakit ini sudah langsung berkoordinasi dengan rumah sakit di sekitar rumah sakit di sebuah patang ini. Itu ada rumah sakit di sebuah patang, kemudian rumah sakit di Unan, M. Jamil, Sitoropah, dan saat ini 102% sudah selesai di ekstakrasi atau diarahkan di rumah sakit. Mungkin pindahkannya tidak ada kurban? Kalau tadi awal dari saya ke 3B, kemudian ada Pak Danrem, ada Pak Aporesta, Padang, dari biar rumah sakit, memang awal itu masih ada dua pasien yang terkena sepihan kaca di lantai 6. Tetapi karena ini jumlahnya 102, karena kecepatan evakuasi tadi, kita belum melihat satu persatu pasien, tentunya nanti akan berkembang informasi ini manakala dari pasien ini ada yang mungkin terkena sepihan kaca dan seterusnya. Karena tadi juga...